Halim Oke dan sekarang ini kita kedatangan model kebanggaan Indonesia yang Go International ya. Langsung saja kita panggil ini dia model-model Go International. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau ngapain? Di jawa! Kau bilang di jawa! Kau tanya sama lo ya. Lo pake rambut emak lo bakal apa? Yang tengah! Yang tengah! Yang tengah udah ke cetakan ager bentuknya. Aduh 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 aduh. Tapi kalau yang sebelah kanan lumayan badannya. Ya tadi badannya keli. Lumayan nih. Oke ini eh. Maaf ya. Ini kan udah internasional nih maaf ya. Kalau masih jalan di TNN mah jangan dulu di sini. Ya. Ini justru rayakan ini dari Bandung. Betul kak dari Bandung. Dari Bandung dan kemarin akhirnya Nahan terpilih untuk fashion agerian. Oma ada tiga begini masang ada nyamuk. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah sudah. Terima kasih kak. Wah itu yang senang. Nah. Ini luar biasa. Ini juga membanggakan sekali loh. Bahkan untuk membawakan sebuah brand ternama disana itu sulitnya bukan main ya. Betul. Oke nah kita ada profil dari Raihan. Coba kita lihat dulu profilnya ya. Ini dia. Keren. Wah. Wow 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 manis. Indonesia kembali dibuat bangga oleh prestasi anak bangsa. Dia adalah Raihan Farizal. Namanya mencuri perhatian karena menjadi model pria Indonesia pertama yang berjalan di ajang fashion show salah satu brand fashion high-end di Italia. Wah keren banget ya manis. Kira-kira bagaimana ya perjalanan Raihan go international. Selengkapnya hanya di brownies obron manis hit. Oke. Aku ada di Jakarta agensinya apa? Aku who knows models Indonesia. Di Bandung? Dua Jakarta? Representing Indonesia di semua wilayah. Di semua wilayah. Oh oke. Enggak kamu bisa akhirnya show di Paris awalnya gimana? Panjang kak ceritanya. Yuk ngobrol gimana kak. Simpelnya aja simpelnya aja. Kamu audisi apa ngirimin file atau gimana? Akhir 2020 kemarin international scotter dari Paris nge-DM ke agensi aku. Oh agensi kamu apa namanya? The Cloud Model Paris in Milan. Oke. Di Paris. Setelah itu mereka kontak agensi aku yang di Indonesia untuk placement di Paris katanya. Mereka lihat aku di Instagram kak. Oke. Mereka lihat aku di Instagram katanya mereka mau placement aku di Paris. Setelah itu kita Skype call. Setelah Skype call mereka minta untuk digital update terakhir aku dan video jalan terakhir aku. Setelah itu. Jadi kamu show buat YSL? Betul. Sama designer apa lagi pas di Paris? Belum kak. Kemarin itu aku diminta exclusive sama YSL nya. Tadinya aku ada 3 brand. Yaitu ada 3 brand. Louis Vuitton, Off-White sama YSL. Tapi si YSL nya minta exclusive. Jadi aku gak boleh sama brand lain gitu. Jadi berapa lama kamu di Paris kemarin? Aku total di Paris 17 hari, di Venezia Itali 10 hari untuk syuting. Aku syuting campaign, lookbook, sama Vogue juga kemarin. Jadi gak cuma jalan. Wow. Keren. Jadi katanya kamu adalah model pria Indonesia pertama di ajang itu? Model pria pertama untuk salah satu brand. Betul? Pertama ya. Untuk yang tahun 2020? Spring summer 2022. 2022. Oke. Sampai 2022. Ini lagi fitting, lagi di backstage ya. Backstage, betul kak. Nice. Wow. Nah itu sesi pemotretan yang buat Vogue. Yang di kanan. Oh kamu Vogue? Vogue Paris? Photoshoot? Iya. Udah keluar? Udah keluar itu di websitenya. Oh wow. Sama Jurgen Teller, fotografer. Nah aku ada di balik live ini tadinya. Dibalik daun. Dibalik daun. Dibalik daun. Dibalik daun. Dibalik daun juga ada gue. Berapa lo kerehan pas YSL? Semuanya satu luka. Oh semuanya satu luka. Oh semuanya satu luka. Tata 53 model semuanya satu luka. Wow. Semuanya satu luka. Oke nah tapi waktu kamu casting sempet minder gak sama model-model internasional lainnya? Semet minder kak. Semuanya castingnya itu dari berbagai model kak. Ada yang dari Europe, ada yang dari US, dari Asia juga ada. Dari Asia mana aja ya? Dari Asia itu yang masuk dua Korea, dua Jepang, salah satunya Indonesia aku sendiri. Dia total luka. Keren 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 keren. Jadi kalau Raihan nih kalau di fashion Indonesia nih sekarang model-model looknya lagi kurus-kurus. Kayak Raihan gini Oma. Jadi mereka ini bisa pake baju cewek, bisa pake baju cowok juga kalau show. Apa ya istilahnya aku lupa deh. Androgyni ya. Ya bisa jadi. Jadi kayak gitu. Sekarang lagi kalau di Indonesia lagi ngetrend. Oh berarti yang kurus-kurus? Si dik-dik supir lo gak bisa ya? Nah gue kerennya mau gue castingin. Iya gue kan kurus banget tuh sama. Iya. Dik-dik. Dik-dik. Tapi waktu jalan di runway itu apa yang kamu rasain? Deg-degan ya? Deg-degan kak. Aku sempat nervous juga sebelumnya tapi aku percaya diri akhirnya. Iya lah kamu dipilih berarti kan kamu udah terbaik. Iya kan. Oke dan apalagi ya memang itu gunanya sosial media ya. Ada ketika kita mengeksplore karya kita dan itu mungkin bisa dilihat sama mereka semua ya. Betul. Oke nah. Kamu gak mau tinggal di Paris untuk ngelanjutin kerjaan? Untuk next season mungkin kak. Karena aku kan representing di Milan sama di Paris. Aku baru di Milan kemarin. Iya. Dan bakal di beberapa negara juga. Iya gak usah pulang kalo gue jadi lu mah disana aja. Hei. Iya lebih laku loh. Satu kali show di Paris sama aja kali dua tahun show di Indonesia say. Harganya best. Oma lu gak mau show di Paris. Kaki gue gak nyampe. Kakinya gak nyampe. Rehan boleh silahkan kesini. Urutannya apa aja tadi gun? Bahasa Inggris ya gun? Angkat ala senyum. Senyum. Angkat alis. Lu gak ngerti gue artiin. Senyum. Angkat alis. Apa lagi? Iya. Tutup mulutnya. Tutup mulutnya. Oke. Rehan kesini. Oke. Sini. Ekstras. Rehan tinggi banget sih ya. Kalo Rehan kan show buat YSL. Lu mungkin watch a show waida kali lebih besar. Oke. Kalian langsung aja bertiga ya. Oke langsung kesana ya. Bertiga ya. Play. Ya. Belum ini masih ini dulu. Ya. Yuk bertiga ya. Tiga dua satu. Barengan ya kita. Enggak. Dia duluan ya. Oh dia duluan. Smile. What are you? Hehehe. 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 Kok lu kess classic? Soba. Kok lu kess classic? Soba. Lu boleh gitu ish? Ter. Orang disledi. Halo Chey. Aduh untung anak lu udah lancar ya. Hehehehe. Oke. Yuk. Sekarang Rehan ya. Silahkan Rehan. Tiga. Play. smile without your eyes raise your eyebrows stop smiling that's your model Enak Jau beratnya berat Rehan berat 60 kg 60 kg Windy ini jagoan gua ikut dulu Windy terakhir ikut dulu smile without your eyes raise your eyebrows stop smiling that's your model this is a Alan Jalan Alan Jalan 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 Dia nggak mau jalan yuk Kenapa Soalnya bibir fillernya sayang Malah manyun napa itu Iya malah diem banget Nggak ada tidak Kepedesan basuh aci maigun Gila gila diem Oke Dia cinyok ya orangnya ya Ini gong, ini gong. Ini gongnya nih. Gue ini gak terlalu mantul gue. Abis itu selesai langsung lanjut itu ya. Kakak main salah ya. Play. Siapa lagi yang lain. Sedih, 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 sedih.